hai 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 assalamualaikum hari ini telisa mau bikin stick kentang ini bikinnya simple dan rasanya enak banget cocok banget buat jadi cemilan nah buat kalian yang mau tahu gimana cara bikinnya tonton videonya sampai selesai nah bahannya ini ada satu kilo kentang udah telisa kupas kemudian kita siapkan air di baskom lalu potong-potong kentang berbentuk stick nah kita potong-potong memanjang kayak gini ya terus kita masukkan ke dalam air biar kentangnya enggak berubah jadi hitam warnanya atau enggak kotor potong semua kentangnya seperti ini sampai selesai ya selamat menikmati Terima kasih. Nah, ini dia sudah selesai dipotong-potongnya. Kemudian setelah direndam seperti ini, jangan lupa ditiriskan. Kemudian tiriskan kentangnya di wadah seperti ini. Kemudian untuk penepungan, ini telisa pakai 2 sendok makan tepung tapioca atau aci. Kemudian telisa tambahkan lagi 2 sendok makan tepung terigu. Selanjutnya telisa pakai terpung serba guna untuk ayam goreng. Terus kita aduk kayak gini. Langsung saja kita masukkan kentangnya. Nah, untuk atasnya kita tambahkan lagi tepung serba gunanya. Ini telisa habiskan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan aci. Lalu kita aduk-aduk kayak gini ya. Ini telisa aduk-aduk selama 3 menitan biar tepungnya tuh merata. Nah, ini dia kentangnya udah selesai telisa aduk-aduk seperti tadi ya. Kemudian kita panaskan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, langsung kita masukkan kentang yang udah kita tepungin. Nah, terus ini kita ratain dulu ya. Biar semua kentangnya kerendem minyak. Terus kita masak aja sampai kentangnya berubah warna. Jangan lupa diaduk ya. Biar matangnya merata. Nah, ini warna kentangnya udah agak kecoklatan. Jadi langsung kita angkat aja. Nah, ini udah selesai telisa angkat. Kemudian kalian lanjut lagi goreng sisa kentang yang udah ditepungin ya. Nah, ini dia stik kentangnya udah telisa sajikan dengan saus dan mayonis. Sekarang kita cobain ya. Ini kentangnya tuh jadinya crispy banget di luar dan dalamnya lembut. Nah, ini kita langsung aja cobain dicocol pake saus dan mayonisnya. Atau kalian boleh juga pake bumbu balado ya. Dan ini rasanya beneran enak banget. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.